Persekutuan kami dan DKI 1 dalam merebut kekuasaan di tengah pandemi Ditulis oleh Niha Alif di seward.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Miris sekali dengan mereka yang masih ngebet untuk jadi penguasa di tengah kondisi seperti ini Dari balai kota, nama Anies sudah tak asing lagi yang selalu ingin menyaingi pemerintah pusat Sedang dari organisasi dadakan kami ada nama Gatot Normantio Yang seperti orang mati suri saat dirinya tak laku dan tak dilirik dalam Pursa Capres 2019 lalu Kini kembali lagi Bersama cendana dan salah satu gangster sembilan naga Kami bak mendapat sokongan dana abadi Dan para barisan sakit hati dan gila tahta itu pun kini bersatu padu merencanakan kebusukan Sebelumnya saya akan mengingatkan akan manuver Gatot Normantio Jelang Pilpres 2019 namanya memang kerap digadang-gadang sebagai Capres Gatot sangat optimis maju memanfaatkan sentimen agama Sisa-sisa kasus Ahok yang lalu Bahkan Kiflan Zain sesumbar kalau harta Gatot melebihi Prabowo Padahal menurut LHKPN 2018 Hartanya hanya sekitar 26 miliar Jauh di bawah harta Prabowo Yakni hampir 2 triliun Lalu bagaimana ia bisa begitu percaya diri Hingga sesumbar akan membeli partai Gerindra senilai 5 triliun Usut punya usut Ada kedekatan antara Gatot Normantio Dan satu dari sembilan naga Yakni Tommy Binata Kedekatan keduanya sudah berjalan sejak Gatot menjadi kasat Hingga dirinya didapuk menjadi Panglima TNI Banyak pengadaan alutsista yang melalui perusahaan Tommy Gatot pun tak segan berkonfrontasi dengan Muldoko maupun Ria Mizar Sebagai menhan saat itu Bundi-bundi uang Gatot berasal dari fee yang diberikan Tommy Kemungkinan besar Tommy akan menjadi pengusaha besar di belakangnya Jika maju sebagai capres Makanya ambisi Gatot menjadi RI1 tak terbendung lagi Hingga bocoran WhatsApp kami Sudah ditentukan nama-nama menterinya kelak Persis kelakuan Prabowo yang sudah mengumumkan nama-nama menteri sebelum dirinya maju sebagai capres Tapi akhirnya berujung gigit jari Kesesalan mereka pada Jokowi tak terbendung lagi Saat Prabowo dan Gerindra ditarik ke pemerintahan Kita juga tahu saat itu Rocky sempat menyumpai Prabowo sebagai sampah saking kesalnya Kini barisan sakit hati berkumpul semua dalam organisasi kami Kalau ditarik benang merahnya Ada seminar bertajuk pemaksulan yang sebelumnya dilakukan di UGM Meski bukan mengarahkan langsung Tapi orang luar akan berpandangan negatif Terhadap ulah akademisi yang membelokan situasi pandemi Menjadi menjalaikan pemerintah Apalagi sebelumnya ada seminar berjudul PSBB Yang dipelasatkan dengan nama Pemerintah Sukabasa Basi Dari sana muncul ide seminar serupa yang lebih agamis oleh Dini Syamsudin Belakangan juga ketahuan Kalau kelompok ini ingin memanfaatkan dubes Palestina Dalam acara deklarasi mereka Apalagi tujuannya kalau tak ingin mendapat dukungan dari negara yang banyak dipuja di Indonesia tersebut Lalu pendukung fanatiknya di Indonesia juga otomatis mendukung acara mereka Benar terstruktur sistematis dan masif Apalagi ada kehadiran anak cendana titik Soeharto Pasangan ideal antara pendonor dan pembuat ulah Cendana memang sangat aktif mendanai hal-hal yang berbau makar Atau agenda pemberontakan Dari kami kini kita geser sedikit ke balai kota Orang yang sama-sama berambisi menjadi capres seperti Gatot Nurmantio Anis tahu kapan momen yang tepat untuk merongrong pemerintah Jokowi Makanya diam-diam dia memberi izin deklarasi kami di tengah pandemi Padahal sebelumnya ia membuat aturan keras melerang lomba 17 Agustusan di DKI Jakarta Meski makar terselubung nyatanya berakhir zonk seperti yang sudah-sudah Setidaknya mereka bisa merusui pemerintahan Jokowi dengan segala cara Anis juga punya harapan berduet dengan Gatot di 2024 nanti Anis akan memainkan cara riciknya dengan mengetahui bandar uang sudah di depan mata Berkaca dari pilkada DKI Silam Sandiaga yang saat itu sudah berkampanye berbulan-bulan bisa digeser dengan mudah sebagai wakil Anis Begitu pula Gatot Nurmantio Uang dan logistik sudah Tinggal bermain mata dengan parpol yang ada Jangan sampai ada parpol besar yang tertarik dengan mereka Nanti 2024 bisa jadi pertempuran habis-habisan Kini kita hanya bisa berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa Agar diberi pengganti yang tak jauh beda dengan Jokowi Yang mencintai rakyat dan bangsa sepenuh hati Saya masih yakin ada orang seperti itu seperti Sri Mulyani Meski nanti akan berhadapan dengan isu gender Kita tunggu saja keajaiban Jokowi kedua Bisa jadi pasangan ganjar Sri Mulyani atau siapapun yang bisa mencintai rakyat setulah sati Kembali lagi pada doa Jokowi yakni agar Tuhan menyelamatkan Indonesia Joklah setelahnya, tak peduli lewat tangan siapa Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Bersama 10 menteri, Erik terancam di Resafo Pasti gara-gara jiwa seraya Ditulis oleh Niha Alif di Sewor.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan suara samara di channel TV Jurnal Janji Resafo Jokowi bukanlah isapan jempol Rupanya Pak D hanya menunggu momen yang tepat dalam mengganti menteri-menterinya Ini lantaran banyaknya konflik kepentingan maupun titipan parpol dalam susunan kabinet Tapi dalam situasi yang tak menentu seperti saat ini Tak ada kata kompromi bagi mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat Akhirnya keputusan yang tegas harus dibuat Setelah 18 lembaga, giliran 11 menteri yang dibidik Tak tanggung-tanggung, nama menek BUMN disana bersama Menkes, Menkom Info, dan lainnya Dilansir dari Warta Kota, Indonesia Police Watch atau IPW Menduga perombakan kabinet itu disebut bakal dilakukan Presiden Jen Jokowi Dodo Setelah adanya pergantian Panglima TNI Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta Espani mengatakan Setidaknya ada 11 hingga 18 anggota kabinet yang bakal digeser atau berganti tugas Sedikitnya ada 11 hingga 18 anggota kabinet yang akan bergeser dan berganti Kata Neta lewat keterangan tertulis Kamis 20 Agustus 2020 Neta menyampaikan nantinya jumlah menteri yang memiliki latar belakang dari kepolisian di kabinet Juga diprediksi bertambah Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut Ihwal figur Polri yang bakal masuk ke kabinet Jokowi Jumlah menteri dari anggota Polri Diperkirakan juga akan bertambah dalam kabinet hasil reshuffle ini Jelasnya, dari informasi yang didapatkan IPW Sedikitnya ada 11 menteri Jokowi yang akan direshuffle Di antaranya, Menteri Perhubungan, Menteri Kooperasi, Menkumham, Menpora, Mendikbud, dan Menteri Pariwisata Lalu, Menteri Perdagangan, Menager, Mensos, Menteri Kominfo, Menkes, Menteri Perindustrian, Menek BUMN, Menteri Agama, Kepala Bulog, dan beberapa kementerian lain Sementara pergantian kapolri akan dilakukan sesuai jadwal Yakni, pensiunnya Jenderal Idam Aziz Pada awal Januari 2021 ungkapnya Ia menduga reshuffle kali ini lantaran Jokowi kecewa dengan kinerja milenial yang berada di kabinetnya Sebaliknya, reshuffle itu sebagai hasil evaluasi kinerja jajarannya dalam setahun terakhir Dalam reshuffle kali ini, sepertinya Jokowi kecewa dengan anak-anak milenial yang dimasukkannya dalam kabinet Sehingga, reshuffle ini sekaligus akan mengevaluasi kinerja mereka paparnya Dalam beberapa artikel saya dan teman-teman penulis lain memang kerap menyinggung soal pergantian menteri Sebagian besar para penulis disini menyorot kinerja menkesterawan dan menakfarrurasi Yang dianggap paling buruk termasuk menteri KKP Tapi tentunya Jokowi pasti memiliki pertimbangan lain Hingga akhirnya memutuskan memberhentikan banyak pos kementerian Soal pos menteri dari milenial Nyatanya tak jauh beda dari stafsus milenial yang begitu dibanggakan Namun akhirnya nyemplung ke jurang Jokowi sendiri tidak membelah dua stafsus milenialnya yang ketahuan blunder dan mengundurkan diri Apapun dalam posisi penting seperti kementerian Nyatanya Nadiem, Wisnu Tama maupun Erik tak lebih dari pencitraan nama seperti Bel Fadevara Nadiem dan Wisnu memang bisa dibilang shock dan tak cukup pengalaman Keduanya memang jago dalam IT maupun industri perfilman Tapi dalam mengelola kementerian tak cukup dengan kemampuan dasar seperti itu Dibutuhkan sepak terjang yang lama termasuk pengalaman di pemerintahan CEO yang langsung dalam pemerintahan bisa jadi hanya melihat kacamata bisnis Seperti halnya Erik Thohir Gandal jiwa seraya yang tak hanya menyeret namanya Tapi kawan-kawannya seperti keluarga Bakri, Rosan, dan Sandiaga Membuat Erik bungkam seribu bahasa Nyatanya perusahaan Erik sendiri yang bernama Mahaka Yang sahamnya juga dimiliki Rosan juga nyangkut di jiwa seraya Meskipun tak sebanyak grup Bakri yang merampok 4 triliunan Tapi sebagai pemula, Erik sudah tahu cara merampok BUMN Parah sekali kalau ia dibiarkan menduduki posisi menteri BUMN Mungkin akhirnya Jokowi sadar meski sudah terlambat Berkaca dari jiwa seraya yang membuat negara menombok 20 triliun Atas lobby Erik Lantas bagaimana nasib peratusan BUMN yang lain? Apakah kalau ada masalah lagi yang nyangkut perusahaan Erik langsung dibuat negosiasi agar negara yang menutupi? Benar-benar bejat kalau seperti itu Nyatanya jiwa seraya yang diamanahkan presiden untuk diusut hingga ke akar Malah jadi dagelan politik penegak hukum dan kementerian terkait Rakyat dan negara dikibuli habis-habisan Dengan hanya menumbalkan 6 sosok terdakwa Semoga Jokowi tak segan memberhentikan Erik Dan mengangkat orang yang lebih kompeten Jangan ada CEO lagi yang dimasukkan dalam pos kementerian Apalagi yang tak memiliki pengalaman pemerintahan Kita yakin kalau Ahok yang jadi menteri BUMN Bukan hanya Bakri, Erik dan kawan-kawan yang diseret Jaksa dan BPK juga bisa dilabrak kalau main-main dalam kasus ini Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share Salam rapamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih telah menonton!